Lantas bagaimanakah sebenarnya aturan medsos dan platform jual-beli online serta dampaknya bagi pelaku UMKM? Berikut kami tampilkan dialog Anissa Dasuki bersama dengan Menteri Investasi Republik Indonesia, Bahlil Lahadalia. Saya mau sampaikan ya, TikTok ini kan sebenarnya medsos, media sosial. Dia bukan media yang bisa dipakai untuk jualan dagang, apalagi bertransaksi langsung di sana. Kalau kita mau jujur, saya mau kasih tahu ya, ini TikTok ini lama-lama izinnya saya tinjau lagi nih. Ini saya tunjukkan ya, izinnya ya. TikTok ini dia memakai izin KBLI 63122. Dimana di situ harus di membuat portal khusus tentang komersial. Nah dia tidak melakukan itu, bahkan karyawannya ini cuma satu orang, dan dia di sini buka kantor cabang, harus ada kantor pusatnya dong di sini. Jadi memang kawan ini membuat barang ini tidak sesuai dengan apa yang izin dikeluarkan dengan apa tindakan dia. Saya pengguna TikTok, tapi juga keliru kalau kemudian saya katakan, satu izin bisa dipakai dua fungsi, izin dia itu hanya untuk media sosial. Baik, Pak Bahlil, yang menjadi masalah adalah ketika TikTok shop ini ternyata banyak menjual barang-barang impor ilegal, makanya harganya jauh lebih murah daripada yang berada di e-commerce lain, ataupun e-commerce lain yang tentunya sudah mengikuti aturan dan di pasar offline. Mbak, saya mau sampaikan begini. Pemerintah lakukan ini adalah merangka melindungi UMKM kita. Nggak fair dong, masa TikTok mau jual barang harga di sini 100 ribu, dia jual cuma dengan harga 15 ribu. Yang kedua, barang dia impor, nggak bayar pajak, UMKM kita bayar pajak. Yang fair dong. Yang ketiga, aktivitas perdagangan dia lewat TikTok shop itu tidak ada izinnya itu. Jadi dia ini sudah melanggar aturan, gitu loh, Mbak. Nah, saya tahu, TikTok ini memulai main-main dengan mempergunakan saudara-saudara kita, influencer, oknum-oknum influencer, kemudian saudara-saudara kita UMKM, seolah-olah terzolimi. TikTok jangan main begitulah, apalagi kantor kau kan bukan di negara ini, gitu loh. Kita itu terlalu baik, Mbak. TikTok itu di India, itu nggak diizinin, Mbak. Nggak ada diizinin itu TikTok di India. Indonesia ini terlalu baik. Jadi kalau kita mau menerbitkan aturan, jangan pula gerakan tambahan kawan ini, gitu loh, Mbak. Itu satu. Yang kedua, kalau TikTok mau melakukan perjualan, melakukan bisnis, e-commerce-bisnis yang baik, ya lakukan dengan baik. Bikin izin khusus, akuti peraturan pemerintah, barang datang bayar pajak, jangan melakukan transaksi lewat aplikasinya langsung, seperti e-commerce-e-commerce yang lain. Terima kasih.